Singkatnya saja table manner itu dimulai dari era apa, ada yang tahu? Tata cara makan atau table manner adalah aturan etika yang digunakan saat perjamuan makan. Juga mencakup penggunaan peralatan yang akan digunakan di meja makan nantinya. Setiap keluarga atau kelompok menetapkan standar sendiri aturan yang akan dilaksanakan di meja makan. Nah, demi meningkatkan sumber daya manusia, Akbar Majapahit membawa 27 mahasiswa dari program studi D3 Perhotelan untuk belajar dan mendalami etika tata cara makan. Atau table manner yang dilaksanakan pada 23 Januari 2018 yang lalu di Max One Hotel Jalan Tidara No. 5 Surabaya. Dalam praktek table manner, mahasiswa diberikan sedikit pengetahuan alat-alat mendukung dan kegunaan table manner seperti hearing, gelas, sendok dan garpu, juga bagaimana cara posisi duduk yang benar, cara menikmati hidangan yang disediakan pihak hotel. Nah, tujuan itu semua adalah untuk memudahkan ketika dipraktekan nantinya. Praktek kali ini dipandu langsung oleh Bapak Adi yang menjabat Operational Manager Max One Hotel Tidara, Surabaya. Dirasa cukup dengan teori, barulah peserta mempraktekan secara langsung tata cara perjamuan makan, seperti appetizer, shop, main course, dan dessert. Nah, seperti apa tanggapan kedua belah pihak setelah menjalani kerjasama dalam pelatihan tata cara perjamuan makan atau table manner? Tadi mahasiswa diajarkan table manner itu apa aja yang diajarkan dan diberitahu ke mahasiswa? Ya, jadi yang kita berikan itu yang pertama satu, sejarah tentang munculnya table manner. Ya, satu itu, yang kedua pengetahuan tentang table manner. Jadi tata cara atau etika makang di perjamuan makan malam. Apa aja yang diajarkan? Jadi mulai tata cara duduk, tata cara pegang peralatan makan, terus tata cara berkomunikasi. Pak ini manteli pada mahasiswa tentang table manner, bagaimana tata cara makan secara internasional. Karena bagaimanapun mahasiswa lagi ada berhubungan dengan wisatawan. Jadi wisatawan harus tahu tidak hanya makan di warung tegal, tidak hanya makan di kelas tengah bawah, tapi kelas internasional. Karena semuanya konsumsi adalah konsumsi menyediakan kepada wisatawan. Tadi kamu diajarin apa aja? Diajarin cara makan, cara etika perjamuan makan, cara membagian sendok, garpu, sama pesawat. Sebelumnya udah pernah belum diajarkan table manner? Belum sih. Menurut kamu perlu nggak table manner ini? Perlu, perlu banget. Kenapa? Karena itu, jadi kita makan nggak sembarangan. Misalnya kita ada ketemu dengan seorang yang penting, jadi kita tahu cara makan yang gimana. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Akbar Majapahit.